Sekretaris Komisi 3 DPRD Sumeneb, Muhammad Ramsi, tengah menyoroti lambatnya pengerjaan 9 proyek dari Dinas PU Bina Marga Sumeneb. Menurutnya, proyek tersebut harusnya sudah mulai sejak bulan Maret lalu, namun saat ini baru selesai lelang. Bahkan dia menekan sejatinya proyek seperti jalan itu harus sudah tuntas bulan Mei kemarin. Sementara itu, Kabit Teknis Dinas PU Bina Marga Sumeneb, Agus Adi Hidayat berjanji akan kebut proyek tersebut. Sekarang kita sudah melakukan upaya percepatan sehingga bisa lakukan sesuai dengan jadwal. Berapa persen sudah sekarang pekerjaannya? Kecil kalau persentase, tapi yang pasti pekerjaan jalan itu cepat nanti. Siap-siap Pak. Cepat itu nanti. Satu minggu memang kecil nanti, minggu kedua itu bisa sampai 80 persen nanti. Hidayat juga membeberkan sejatinya terdapat 10 proyek, namun masih satu tahap lelang. Yakni proyek peningkatan jalan di Jalan Padi ke Cabia yang dianggarkan 4 miliar lebih. Imam Mahdi, Syahid Mujitahidi, KMAV Sumeneb, melaporkan. Terima kasih telah menonton!